Sekalipun sering dalam hati kita banyak kali kita mengutuki Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, kita menganggap Tuhan itu salah, kita menganggap Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita mau, Tuhan itu kok melakukan begini, kenapa Tuhan begitu, kenapa begini itu. Baik firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke sembilan firman Tuhan berkata di sana. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus pasal yang ketiga sekali lagi firman Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya, dia Tuhan yang tidak pernah lalai, ya karena dia sudah berjanji dan dia pasti akan menepatinya. Dan dia tidak pernah lalai atau alpa atau salah. Tetapi banyak dikatakan sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin kita bertanya apa maksudnya. Ya Tuhan itu tidak pernah lalai, sekalipun ada orang yang menganggapnya itu lalai. Seringkali dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, ya banyak yang bertanya, Bu, ya kenapa doa saya yang tidak dijawab-jawab, saya ini sudah berdoa, saya ini sudah begini, saya ini sudah begini, saya ini sudah begini. Ya banyak orang yang menganggap Tuhan itu lalai, ya di dalam menepati janjinya. Karena kita mengukur waktu Tuhan itu dengan waktu kita. Padahal dengan jelas Alkitab berkata Tuhan tidak pernah lalai, sekalipun banyak orang yang menganggapnya lalai. Ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai, kenapa? Karena kita memakai tolak ukur waktu, itu adalah waktu kita, bukan waktunya Tuhan. Ya saatnya itu saat kita, caranya adalah cara kita. Ketika kita berdoa meminta A, tapi kemudian yang kita dapat B, kita berkata, kenapa Tuhan begini? Saya itu minta begini-begini, saya seringkali mendengar, saya itu berdoa Bu, saya minta usaha saya, ya supaya diberkati, eh malah bangkrut, saudara. Seringkali tanpa kita sadari, kita itu menganggap Tuhan itu lalai. Ya banyak yang berkata orang tua, saya itu berdoa loh Bu, supaya anak saya itu dapat pekerjaan yang bagus, eh malah dia dipecat dari pekerjaannya. Saudara kita itu seringkali apa yang menimpa kita, yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya kita, maunya kita, kita merasa itu kesalahan Tuhan. Ya bahkan banyak orang yang datang, Bu saya ini punya anak, satu-satunya laki-laki, kok anak saya itu meninggal loh. Ya, dimana janji Tuhan itu, mana Tuhan itu? Saya pun dulu pernah ya menurut Tuhan itu lalai, ketika saya begitu membayar harga dalam pelayanan, saya bertanya, saya bilang kepada suami, Tuhan itu ada enggak? Ya, kalau memang Tuhan ada, kenapa kita harus mengalami begini? Ya, untung saudara, dikatakan di sana, sekalipun ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai, padahal dia itu tidak pernah lalai. Ya, tetapi Tuhan itu sabar terhadap kamu. Kita bersyukur, ya sampai hari ini Tuhan itu sabar terhadap kita. Sekalipun sering dalam hati kita, banyak kali kita mengutuki Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, kita menganggap Tuhan itu salah, kita menganggap Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita mau, Tuhan itu kok melakukan begini, kenapa Tuhan begitu, kenapa begini itu. Banyak orang yang menganggap Tuhan begitu, tapi puji Tuhan, kita berkata Tuhan itu sabar. Ya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa Tuhan sabar terhadap kita? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan, kita berkata Tuhan, kita berkata Tuhan.